Asanti kegirangan saat Fuji ajak Arsi main bareng gala ke rumah di hari libur sebagaimana yang kita ketahui, selegram Fuji Utami sudah menjadi keluarga Asanti sejak dulu pasalnya kini bunda Asanti sangat kagum dengan kesuksesan Fuji Utami yang dianggap sebagai keponakannya tersebut, kini Fuji Utami sampai ajak Arsi ke rumah berteman dengan gala. Selain itu yang seperti kita ketahui salah satu selegram yang sering mendapat sorotan yakni Fujianti Utami putri alias Fuji. Saat ini, dia diketahui tidak dalam keadaan yang baik. Kabar kurang sedap datang dari Fuji. Hal ini menyusul ketidaksegajaan yang ia lakukan ketika menggigit lidahnya sendiri hingga berdarah. Kejadian ini kemudian ia umumkan melalui unggahan story Instagramnya. Sambil menunjukkan lidah penuh darah. Adik dari Fadli Faisal ini kemudian mempertanyakan hal ini kepada netizen. Soal ada pertanda apa lidahnya bisa sampai tergigit. Arti lidah kegigit, bunyi question box yang dicantumkan Fuji dalam story Instagramnya. Beberapa jawaban pun didapatkan Fuji, mulai dari sedang dirindukan seseorang, ada pula yang menyinggung soal kejahatan. Sang selegram akhirnya mencari tahu sendiri di internet soal alasan pasti lidahnya tergigit. Menurut ilmu kedokteran, lidah sering tergigit adalah tanda-tanda seseorang mengalami stres. Lidah tergigit yang terjadi secara berulang-ulang bisa jadi akibat kondisi tertentu seperti stres atau keadaan di bawah tekanan, tulis keterangan di unggahan lainnya. Melihat itu, Fuji langsung takut dan menulis reaksinya yang seperti berteriak. A. Ungkapnya, selain itu aktris cantik Fuji anti-utami atau yang akrab di sapa Fuji baru saja membagikan potret dirinya dengan kondisi lidah yang terluka. Ini disampaikan oleh Fuji melalui Instagram story di akun pribadi pada Rabu, 17 April 2024. Sambil menjulurkan lidah yang berdarah, ia bertanya apa artinya jika tiba-tiba lidah tergigit. Arti lidah kegigit, tanya Fuji kepada pengikutnya dengan menyertakan question box dalam unggahan. Sebelumnya, Fuji diketahui mengunggah foto-foto random. Rupanya, adik mendiang bibi dan Vanessa itu sedang berada di fase stres. Namun tak menyebut secara detail apa yang kini dipikirkannya. Beberapa jawaban terkait pertanyaannya pun diunggah ulang oleh Fuji. Ada yang menyebut dirindukan seseorang. Sementara yang lain bilang itu pertanda kurang baik. Fuji akhirnya memilih bertanya ke Google. Dari hasil penelusuran, salah satu penjelasannya adalah karena orang tersebut sedang mengalami stres, sehingga tanpa sadar menggigit lidahnya. Menilik postingan terbarunya, wanita yang dipanggil Uti itu nampaknya sedang banyak pikiran. Fuji mengunggah foto-foto random dengan caption, kuncinya satu, jangan dipikirin. Sementara itu Fuji kini ditinggal keluarganya ke luar negeri. Keponakannya, Galaskai, kini tengah berlibur di Paris bersama ayah dan ibunya, Haji Faisal dan Dewi Suriyati. Ada pun sang kakak, Fadli Faisal, juga berlibur ke Tokyo, Jepang, bersama sahabatnya, Rachel Fenya dan Salim.